Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore jumpa lagi ya dengan saya yang punya channel bunga online ya nggak bosan-bosan disini kita menyampaikan kenapa ya selalu mawar mawar dan mawar ya salah satunya itu mawar banyak pilihan ya untuk di model dia banyak varian banyak pilihan warna kalau warna dasar ini masih tetap ya berarti masih di kuning putih hijau cuma banyak kombinasi ya kalau kita mulai ya mulai dari heavy piano ya happy piano ini salah satu varian mawar info ya yang didatangkan nggak tahu dari Taiwan apa dari Tur karena kalau kita misalnya ngeusut asal usul sejarah mawar dari apa berapa ya saya kurang paham karena masih di usia teman-teman masih ABG udah beberapa tengah kemudian tapi kalau kita ngebahas sedikit awal-awal datangnya mawar di Bandung ya khusus di Bandung ini mungkin nanti yang lainnya bisa berbagi sama saya bisa memuving sama saya biar lebih tahu saya di bidang mawar ya sedikit berbagi dan sedikit pengetahuan saya dulu kita di ini disini ya ini saya berlokasi di Cihideng Cihideng Bandung Barat Kecamatan Perompong dulu kita di tahun 95an kita belum ada ini ya belum ada pot begini terus belum juga misalnya ada media sebesar ini dulu kita di media di tanam itu dengan pakai gebog pisang ya pelapa pisang dulu kita disini produksi pakai gebog pisang cuma diikat pakai ikatan bukan dari rapia juga ya dulu kita bikin ikatan dari dari ikatan bambu yang diiris-iris itu pada tahun kelahiran saya lah di tahun 95an dulu kita dikirim dari Malang dengan sistem kita kalau di bidang dari sini jangkrak aja jadi kita dulu dikirim sama Malang hanya dengan ukuran segini tanpa daun tanpa akar ya dan kita budidaya disini sesuai dengan kemajuan zaman dan bertambahnya ilmu beranjak tahun disini-tahun disini Alhamdulillah kita bisa perbanyak sendiri ya dengan cara akulasi apa itu akulasi bisa dilihat ya di video saya sebelumnya saya udah sampaikan ada bagaimana cara akulasi mawarnya dan sekarang Alhamdulillah petani di Bandung udah banyak banget ya yang memproduksi mawar-mawar impor yang diatangkan dari luar sana ada yang dari Taiwan ada yang dari Burjia ada yang dari Cina ada yang dari Ecuador banyak banget ya sekarang yang didatangkan secara secara online ya karena sekarang era pasar bebas udah terbuka jadi semakin gampang ya serana untuk kita transaksi sama orang sama saya juga termasuk salah satu pejual nanti yang mau produknya ya yang mau produk saya bisa langsung ke nomor WhatsApp saja tapi biar cepat respon karena saya belum dibantu sama admin ya masih sendiri jadi biar cepat respon telepon saya ya kalau misalnya chat saya kadang gak kerespon mohon dimaklum mohon juga pengertiannya karena semua harus terlayani jadi kadang saya memecah waktunya lumayan agak susah juga jadi mohon dimaklum untuk yang mau produk saya bisa langsung ke WhatsApp saja di nomor 0878 2370 3913 dan yang mau pakai marketplace ada di Facebook ada Sindi Marlep ya ada Yadi Subriyadi juga ada Bunga Online kalau di Shopee ada Sindi Marlep juga di Lajada ada Sindi Marlep juga di Tokopedia kita pakai nama Mawar Marlep ya nah kita perkenalkan ya seperti apa spek-spek atau kualitas atau produk yang kita jual karena kita pengiriman sama saja ya gak ada ini cuman biasanya yang via WhatsApp saya spesialkan kenapa di spesialkan karena kalau misalnya via WA Bangsung gak ada potongan gak banyak potongan ya jadi kalau misalnya yang mau ada bonus-bonus ataupun misalnya ada free yang belahnya 200 ribu kita ada free ya dapat guning spek satu yang mau ini dan ikuti saja terus ya channel kami nanti setelah sudah ada 250 kita punya gift away ya mudah-mudahan rezekinya ada umurnya mudah-mudahan juga ada yang endorse baunya sih motor kalau ada yang endorse tapi kalau saya gak janji sih gak banyak janjinya insya Allah saya keluarkan 10 pohon mewar import ya untuk nanti gift away kalau sudah speaker di 500 ya jadi setiap pelipatan 100 1000 1500 2000 kita mudah-mudahan saya konsekuen ya tetap meluarkan gift away di setiap hitungan di angka genap 5 sama berarti 500 1000 500 2000 dan sekelanjutnya ya mudah-mudahan channel saya berkembang dengan baik dan mudah-mudahan wadah-wadah yang saya bagikan ini jadi ilmu dan bermanfaat bagi orang banyak yang suka alhamdulillah yang gak suka mudah-mudahan nanti ke depannya bisa suka ya lanjut ya kita perkenalkan produk yang dijual sama cinema live kita mulai dari happy piano ya speknya seperti ini happy piano mohon dimalum juga yang kita kirim karena kadang gak seperti foto seperti ini ya mohon dimalumnya seperti ini karena tanaman itu bukan benda mati ya mohon dimalum dengan sangat tapi minimal kita udah rimbun ya udah ada berbunga walaupun masih kecil kalau lagi stok lagi banyak kita bisa lah kirim seperti ini tapi kadang seperti namanya tanaman hidup bukan barang mati kadang gak sesuai sama dipotong mohon dimalum mudah-mudahan paham ya mudah-mudahan mohon dimengerti kita mulai dari ini ada mawar impor ya kita perkenalkan satu persatu ini banyak ya yang saya sudah siapkan dan sekalian berbagi berbagi pengetahuan sama yang lain nanti realnya seperti apa sih yang namanya apa itu heavy piano apa itu snapdragon apa itu catross disini kita udah bersiapkan beberapa produk ya ikuti dengan mudah-mudahan kalau misalnya saya salah mohon dimaklum mohon juga dikasih saran nanti berkomentar saja ya saya terima dengan sangat berterima kasih sekali satu kita punya heavy piano ya nanti kita lanjut ke yang lain selain heavy piano kita juga punya ini dia ya masih rimbun ini mawar kelimping ya dia ini baru tunas kecil karena setelah di kebunnya kadang permintaan kalau lagi banyak di ini di ini terus ya kalau pasal seperti itu kadang yang lain terabaikan ini ada juliantu ya ini termasuk tanaman yang agak lambat berbunga ya karena dia jenis kelimping kelimping itu ngerambat ya dia menjalar jadi dia punya batang agak lentur ini segini ini baru ketinggian hampir 35 cm tapi dia udah keluar tengok ya biasanya ini tinggi ya sampai kadang setengah meter baru keluar bunga nah untuk yang di rumah nah saya punya juliantu juga di rumah saya punya saya saya berumah buat bunga diproning aja dulu ya dan untuk pruning gimana sih pruning itu pemangkasan ya yang dibuang ke atasnya itu supaya dia cepat berbunga sama ya di video saya sebelumnya ada cuman disitu rainnya dulu ya kita sudah bikin video sebelumnya ada cara pruning cara dia bagaimana mawar yang lambat berbunga supaya cepat berbunga udah ada video ya nanti ditampilkan ya di di notifikasi ya nanti saya tampilkan ini oke kita baru dua ya ini juliantu oke ini termasuk mawar gelimbing rambat ya nanti kalau misalnya kok seperti ini nampaknya kalau misalnya pengen bang ya nanti bisa ada di pencarian ya sekarang kan ada bah google oke lanjut ini masora masora sekarang lagi banyak pencarian ya ini termasuk salah satu mawar yang wangi dia gelimbing ya punya bunga menunduk dia ya gak tegap kalau misalnya dia sudah mekar bunganya menunduk ya gak tegap ini salah satu termasuk bukan gelimbing dia tapi dia semi ya semi gelimbing karena dia gak tegap-tegap banget juga bukan rambat-rambat banget cuman dia emang punya batang agak lentur ya karakternya karena setiap mawar itu dia punya karakter masing-masing dan perawatannya juga punya cara masing-masing semuanya gak sama beda-beda ini salah satu trend yang baru didatangkan ini belum banyak dibudidayakan makanya masih banyak permintaan dan tanamannya juga masih agak langka ini masih dijual dengan harga untuk ukurannya 75 ribu tapi nunggu aja nanti kadang-kadang toko saya kalau lagi banyak stok sedang promo nah salah juga yang untuk yang ngecat di toko kalau nanyakan tadi berarti gini aja patokannya kalau toko saya lagi promo berarti stok lagi nunggu patokannya seperti itu jadi kalau misalnya berkunjung ke toko saya misalnya ke sopik ke sindi marleb ataupun ke lajada dengan sindi marleb juga atau ke toko pide dengan mawar marleb stoknya misalnya semua ready kalau misalnya enggak ready saya kosong stoknya oke ya ini penampakan masyarakat seperti ini dengan ketinggian hampir 25 hampir 35 lah lanjut keberikutnya SD ya secendet jewek secendet jewek yang mirip flori dia punya warna batik ungu ya udah pada tau lah dia seperti ini ya penampakannya dia emang kalakter dia itu enggak besar ya bunganya emang kecil-kecil dia juga punya punya kalakter baby ya dia termasuk salah satu dari keluarga mawar flori dia punya bunga bergerombol cuman kecil-kecil agak tipis ya dia enggak terlalu besar jadi dia nanti kalau misalnya udah besar ke samping ya bukan ke atas ya termasuk keluarga flori dengan bunga bergerombol punya ini masih kunyuk ya punya warna nanti dia batik ungu dan ini untuk sekarang ini masih bertahan di harga 75 ribu ya untuk ukuran seperti ini dan yang bertanya-tanya seperti apa sih penampakannya yang dijual di toko saya untuk yang harga 75 ribu penampakannya seperti ini ya ini dia dengan ketinggian hampir 25 cm dan bunganya udah keluar cuman ini masih imut-imut ya bunganya belum mekar oke seperti itu kita lanjut sama yang lainnya lanjut ke mawar si ungu tua dan wangi juga ya dia punya nama monster adugut atau lebih dikenal dengan kapis singkatan mw dia punya ciri durinya banyak banget ya buri durinya numpuk pisan ini seperti ini ya penampakannya udah pada imut-imut dan kita juga sudah kedatangan teman dari apa siapa kamu teh antar aja ya aja oke siap dulu sudah ada jemputan dari polir sofi dengan anur din dengan ekspedisi antar aja jadi kemana-mana diantar ya tak gendong oke siap terima kasih ini ya penampakan monster adugut atau dengan kata singkat sekarang lagi dibilang mw ini ya dia mawar kelimbing punya durinya banyak banget untuk melindungi dia dari serangan musuh-musuhnya maka dia pasang tamengnya durinya banyak banget dia untuk melindungi dirinya dengan duri yang banyak banget ya karena dia punya wangi wanginya wangi yang strong ya wangi yang mantap dan nanti untuk yang mau misalnya kang mau mawar ya wangi-wangi oke ya nanti japri saja mau dicokok boleh oke cukup ya untuk mawar mawar setia du lanjut kita ke yang lainnya setelah tadi emoy kita juga punya kinder blue ya kinder blue salah satu termasuk mawar import juga dia punya karakter berdiri dengan tegap ya punya kelopak besar dia juga punya bunga numpuk sekali ya ungunya ungu tua nah ini yang dijual sama kita ya speknya seperti ini ini masih di harga 50 ribu ya dengan ketinggian dua jengkal dua jengkal berarti sama dengan hampir 40 cm ya ini menggunakan pulley bag dengan ukuran 33 warna hitam kenapa seperti ini dia termasuk salah satu mawar yang kokoh ya dia termasuk tanaman mawar yang kuat kalau misalnya cara perawatan gimana kan nanti ya saya yang mahu mawakali nanti juga kameramen nanti bisa bertanya sama saja mungkin ada unang-unang jadi nanti bisa disampaikan ya ini gak bisa di dalam ruangan ya mawar itu karena butuh sinar ultravioletnya itu full ya karena dia kalau misalnya kekurangan mawar itu kurang bertahan di musim hujan karena kalau misalnya musim hujan dia punya kalakter itu gampang rontok ya daun hitam dan sampai sekarang gak ada obatnya obatnya cuman satu di pruning ya karena itu penyakit musiman kalau ibaratnya anak mungkin penyakit panas ya yang suka kuris-kuris itu nah seperti ini ini kindablu dengan kalau pakai yang besar bunganya yang tebal dan wangi juga ya ini salah satu produk yang mati ini kindablu ini ya kita juga ada artis si rejon bat jemen wanginya agak begitu strong ya dia ini kalau menurut saya apa sih karakternya itu sama dengan siapa ya lupa lagi karena dia punya apa ya punya batangnya agak panjang kalau menurut saya kurang enak dipandang karena dia kosongnya banyak ya kosongnya ini salah satu termasuk mawar info juga dia punya warna bunga pink tunggal ya ya gak bergeromol karena dia hanya dibantu dengan tunas-tunas baru saja berarti kalau misalnya ini dia gubur nanti ada calonnya nanti ada calonnya banyak keluar ya ini salah satu termasuk mawar kerimbing ya ini saya satu keluarga dengan rosario ya pasti sudah pada tahu rosario nah ini dia kalau kita bandingkan dia satu kalakter ya sama perbedaannya cuma di warna saja ini punya warna di dan dia punya warna twin sepertinya dia satu kalakter satu keluarga ini dia bedanya dia bergeromol ya oh bedanya kalau kita perhatikan di batang ini sama ya satu kalakter dengan kelenturan tubuh yang sama perbedaannya hanya kalau rosario rosario dia punya-punya bergeromol ya ini dia sudah mekar kalau misalnya dia gubur nanti banyak adik-adiknya yang nyerang ya seperti ini gubur satu dia mengorban dan ada serangan satu dua tiga empat lima ya seperti ini penampakannya ini dia juga rosario masih mau meminfor ya kalau menurut saya ini kakak beradik tapi gak tahu siapa kakaknya dan yang mana adiknya karena kedatangan dia kesini itu gak tahu dia dulu apa ini dulu dan saya gak tahu juga dari mana asal-usul dia tapi berhubung ini tanaman dan saya harus berbagi sama alam juga jadi saya rawat ya alhamdulillah saya juga sayang sama dia lebay pisan si akang makinanya oke lanjut ke yang lain ini ada cherry brandy ini masih mawar impor juga ya cuman ini masih pada senyum-senyum ya gak ada yang gak ada yang sudah wow dia jenis tegap punya batang kokoh ya dan dia hanya berbunga tunggal ya gak bergerombol dia berbunga tunggal berarti kalau dia punya bunga tunggal berarti dia besar sekali ya untuk keluar bunganya ini namanya cherry brandy untuk warnanya berarti ya cherry brandy ya cherry brandy itu warnanya kayak cherry agak gimana kecewa-kecewaan atau keorin-orinan nantilah yang detailnya yang dilemah sudah pada tahu ya sama cherry brandy dan yang belum kenal dan seperti ini penampakan cherry brandy ya lanjut ke yang lain ini doseto 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 ini salah satu termasuk mawar impor sebenarnya ini tanaman indor ini mawar potong yang dulu awal didatangkan ke sini ini dia masih bertahan di dalam rumah dia jarang keluar karena apa dia kurang bertahan di luar karena dia punya kekurangnya itu di bunga kalau misalnya dia sering keujanan bunganya itu gak sampai sempurna ya kita bentar kita ada bandingannya gini ya nah ini di sampingnya dia ada ketros ya warna pink kalau dia kan kalau udah mekar itu sempurna banget nah beda sama doseto doseto ini dia punya ungu ungunya tua dia bunga bunganya bunga tebal cuman dia ini karakternya malu-malu kalau di luar ya karena dia emang maunya di dalam greenhouse greenhouse itu lahan untuk memproduksi bunga potong ini seharusnya dia ini beruntukan untuk mawar potong bukan untuk mawar di outdoor karena kalau misalnya di outdoor dia kurang bertahan terhadap cuaca ekstrim misalnya kalau dia terlalu panas kalau panas bagus cuman dia kalau misalnya sering keujanan gampang kekurangan dia ini gampang busuk di kelopak kalau misalnya sering keujanan berarti ini bandingannya kita sama nengjuli nah seperti ini ya nah ini kan nengjuli nengjuli ini udah dia apa sih ngerebut pasarnya dia sangat sukses ya dan di toko saya juga ini terlaris ya untuk juliet cuman untuk si juliet ini dia punya lemahnya kalau misalnya dirinya terganggu itu dia gampang stres ya karena dia mungkin banyak hutang mungkin dia ya dia ini gampang stres kalau misalnya jadi saya sarankan ya yang belanja yang mau juliet karena di saya juga ada kan pengiriman full media ya jadi yang pengiriman full media itu jadi sedikit terganggu untuk si akarnya jadi yang misalnya gagal terus yang mau gandeng sineng juli jadi nanti belinya full media aja ya berat satu pohon satu kilo dan untuk pengiriman yang media full kadang saya enggak bisa hari ini kirim hari ini cekot hari ini kirim enggak bisa ya kadang karena kalau misalnya baru disiram kita enggak berani kirim karena rentan ya di perjalanannya kalau misalnya dia kan menyimpan air kalau misalnya kita packing pakai dust terus si airnya tembus nanti rusak ya jadi kasihan sama pulir dan sama pengiriman yang lain nanti bisa dikatakan si airnya kena produk yang lain kasihan mereka dirugikan sama kita ya jadi yang belanja yang full media mohon pengertiannya agak sabar ya misalnya cekot hari ini karena kan biasanya cekot saya itu sampai jam 2 maksimal jam 3 masih bisa dikirim cekot hari ini dikirim hari ini tapi kalau udah lewat jam 4 berarti dikirim besoknya lagi ya nah ini untuk sineng juli mudah-mudahan paham ya nanti saya udah sampaikan tadi kekurangan dia itu gampang stres ya kalau misalnya terganggu akar dia agak lambat untuk beri lagi nah misalnya gimana kalau misalnya tetap memaksakan pengen ngegandeng neng juli nanti ada tip-tip tersendiri ya nanti mudah-mudahan saya ada ada umurnya ke depannya mudah-mudahan saya juga sempat bikinkan videonya bagaimana supaya neng juli gampang adaptasi di dataran rendah ya bagaimana supaya dia gampang betah di rumah anda nanti saya bikin tutorial videonya khusus bagaimana neng juli betah di rumah anda saya kan katanya di dataran rendah dan suhunya panas nanti saya bikinkan ya media khusus untuk dataran rendah oke neng juli sudah dia setel sudah dan ini ketrus ketrus ini salah satu termasuk tanaman yang gampang dirawat dia punya warna bunga pink cuman gak gak begitu wangi ya dia punya talaternya hampir mirip sama neng juli anrel oh kalau juli anrel itu berarti laki-laki ya masa juli kok perempuan berarti sama kang juli dia masih satu-satu saudara dan ini ketrus ketrus itu kucing ya ketrus dan si neng ketrus ini dia kayaknya bersaudara sama siapa sama neng juli karena dia punya karakter tubuh yang sama ya tadi kita sudah redpin neng juli coba kita bandingkan karakternya hampir sama ya punya jarak daun yang sama punya daun juga hampir sama mirip banget punya duri juga dia hampir sama dia kayaknya sekeluarga ini keluarga berencana i'm running julie sama cetrus oke kita lanjut sama yang lain ini kita ada kedatangan keluarga baru ya ini juga masih punya tato karena saya saking banyaknya tanaman kadang saya juga suka lupa ya karena juga saya juga manusiawi banyak yang harus dikelola dan semua juga harus ini dia masih saya kasih tato karena saya takut takut lupa ini keluarga baru ya di toko kita dan yang mau coba sudah naik ya bisa nanti malamnya yang mau victoria klasik dia punya warna bunganya pink kemerah merahan dia punya daun padat banget ya jarak daun ke daun padat banget dia kokos sekali tapi dia kayak flori bunganya bergerombok tapi dia besar sebenarnya dia punya bunga besar sekali dan dia bunganya bertumpuk juga ya coba kita cuman gak bangi ya untuk victoria secret ini dia kayaknya saya karena saya belum kenal banget sama dia dia punya daun padat banget si daunnya kokoh ya berdiri dengan tegap tapi bunganya dia bergerombol dan yang mau untuk meminang dia nanti bisa cek langsung di di siapa di neng sin di martep ya oke mungkin cukupkan dulu untuk victoria secret kita udah dulu ngebahas dia kita lanjut ke nih syikorin dia punya bunganya orangnya orangnya orang kontras orangnya orang serang banget oh iya sekalian saya saya semumpung lagi disini biar teman-teman pada tau bagaimana cara membedakan mawar impor mawar potong sama mawar lokal oke ya kita ini kita ada bahannya kita bahas sedikit sebentar tunggu dulu sebentar oke ini bagaimana cara membedakan kok impor lokal Holland mawar luar maksud saya luar itu bukan luar negeri ya maksud saya luar itu tanaman mawar yang ditanam di luar rumah sama yang di greenhouse begini ya sedikit kita ini kita ngobrol-ngobrol saya mudah-mudahan yang nonton gak kesal tapi kalau menurut saya kalau misalnya dia mau berbagi sama yang lain ataupun nyari-nyari pengetahuan saya saya ataupun kebodohan saja kebodohan saya mudah-mudahan dia mengikuti terus ya video saya ini dolceto dolceto ini tanaman asal-usulnya dia da greenhouse di dalam makanya dia kalau di luar itu tadi udah dibahas ya makanya dia kalau di luar gampang busuk dan ini sekunik si orang dia juga sebenarnya asalnya dari dalam cuma dia bisa bertahan di luar sukses dia bertahan di dalam dan AUB ada Nengjuli ada siapa lagi tadi banyak ya sebenarnya antara mawar yang di dalam greenhouse sama di luar itu gak jadi masalah jadi tergantung kita yang sukanya warna pink atau warna kuning mau di dalam di dalam di dalam itu bagus cuman sebaliknya kalau yang di greenhouse mau ditanam di luar gak semua bisa ada mawar-mawar tertentu hanya di dalam greenhouse aja gak bisa bukan gak numbuh ya cuman dia gak bertahan untuk di musim hujan misalnya dia gampang busuk di bunga terus si warnanya jadi berubah jadi pucat nah sekalian juga ya untuk yang di dataran rendah misalnya asalnya krimnya yang banyak terjadi itu untuk warna ini ini punya nama magi itu kalau lebih dikena itu dengan warna mawar kampung pink dan dia bunga bertumpuk pink ya sangat bagus sekali pokoknya dan dia juga wangi salah satu mawar kampung yang legendaris ini kalau dulu sini dibilangnya mawar kampung Vingufanta ini ya kalau sekarang berubah nama dia punya nama karena kan ada apa ya mungkin ada penemuan baru jadi dia punya nama ini magi dan dia kalau misalnya ke dataran rendah ini bunganya jadi kang ini salah enggak kok jadi putih karena dia perubahan cuaca ya karena biasa dia dari Bandung dingin pindah ke dataran rendah ke tempat yang panas jadi bukan berubah warnanya cuman dia penyesuaian nah sekalian yang belanja di saya juga yang kebingungan gimana cara nanamnya saya sarankan oh nanti kita bikin videonya jadi jangan nanti kita bakal bikin tutorial bagaimana cara nanam yang baik benar tadi kita membahas yang di luar itu bisa ditanam di dalam itu bagus semuanya juga bisa ini ada AUB ada doseto ada juliet ada skutnik ini semua bisa ditanam di dalam greenhouse cuman sebaliknya yang biasa ditanam di grass itu kadang enggak semua bisa ditanam di luar dia enggak kuat terhadap cuaca karena gampang rontok daun ataupun pecah warna ataupun si bunganya pembusukan ya seperti itu oke ini si Maggie udah kita udah bahas untuk neng Maggie yang punya mawar fimpanta dan ini doseto dan ini dia skutnik udah neng julie sudah dan kita punya AUB AUB mungkin udah pada tahu ya yang di rumah seperti apa bunganya nanti kalau misalnya yang apa yang belum karena dia belum kelihatan bunganya belum nampak nanti bisa dilihat di toko saya ya untuk warna AUB AUB ini bunganya seperti apa nanti ya biar pencarian ke toko saya jadi saya enggak bakal detayakan seperti apa biar masuk nanti ke toko ya oke seperti ini dia punya batang pokok ya tetap bunga tunggal dan dia besar sekali oke seperti itu kita lanjut ke yang lain kita lanjut ke karose atau yang lebih dikenal dengan nama dulunya dia ranginang apa itu ranginang sudah pada tahu ya apa itu ranginang karena dia menonjolkan warnanya itu seperti pink putih seperti ini penampakannya dia punya warna agak bergelombang warnanya karena kalau biasa itu kalau kita perbentukan seumpama kalau misalnya rata-rata kalau yang misalnya impor-impor itu bunganya gini ya dan kalau yang lokal itu gini seperti itu ya ini dan sekalian yang di rumah bagaimana cara membedakan syukir nah ini ya dia ini patokannya gimana kan gini aja patokannya kalau ini ada bekas luka akulasi berarti ini mawarna yang tumbuh di luar akulasinya itu berarti mawar syukir dan ini harus dibuang karena kalau tidak dibuang dia bisa mengalahkan dia dan dia nanti bisa purus karena kalah sama dia karena dia asalnya ini dia ditempel sama ini dia yang nempel dia yang ngontrak sebenarnya mengalahkan peribumi ini peribuminya oke ini penampakan karasnya lanjut ke yang lain ya dia punya apa daunya itu hijau dan si durinya itu agak gak terlalu padat ya oke seperti itu lanjut ke yang lain kita kedatangan ini dari keluarga keluarga hairspray ya keluarga yang punya apa yang punya bunganya itu kecil kecil ini ini ada tiga baris ini hairspray dia punya bunga bergerombol dia dari keluarga baby ya dia termasuk bunganya yang ini ya patokannya atau jempol saya jadi samalah bentuknya seperti jempol saya cuman dia bergerombol ini dia batik ya batik hairspray dan ini dia sekeluarga keluarga berencana dan ini dia pink folianta ya ini dia sekeluarga keluarga hairspray dan ini juga ada baby nah apa bedanya baby sama hairspray sama-sama bunganya kecil cuman dia rame ya dan dia juga termasuk selatuk tanaman yang kuat ya dia kuat enggak jadi setiap siapa saja dia bisa ngerawatnya karena dia gampang adaptasi dan dia juga emang kokoh ya si daunnya itu emang dia tahan terhadap segala cuaca jadi dia di tempat panas bisa di tempat maksud saya suhu panas sama suhu dingin karena kita di Bandung ini ketinggalnya hampir seribu ya kalau misalnya di dataran dan dia gampang adaptasi untuk di dataran seperti itu ya ini keluarga keluarga hairspray atau keluarga baby bedanya hairspray sama baby gimana kan nah sekarang kita bahas bagaimana membedakan mawar baby sama mawar hairspray baby itu dia lebih kecil cuman dia ke samping ya si baby nah kalau hairspray itu dia sama kayak mawar holand kayak mawar yang lainnya cuman dia agak tinggi ya dan kalau baby itu bunganya agak ke samping dan kalau hairspray itu dia agak tegap cuman si bunganya kecil-kecil sama ya pink folianta pokoknya keluarga hairspray dia punya karakter yang sama punya ketahanan tubuh yang sama dan untuk si baby juga sama karena apa sih si baby itu dia punya berapa warnanya untuk baby itu ada baby mangkok ada baby postar ada baby merah banyak ya dia juga keluarganya ada keluarga baby ada keluarga hairspray ada keluarga holand nah sekarang gini ya oh tadi belum ya saya kelupaan si om kameranya diam saja soalnya gak ngingetin sama saya bagaimana cara membedakan antara yang impur sama yang lokal tadi sepertinya kayak saya mungkin berpatah-patah sendiri ya kalau yang lain misalnya memperdapat seperti apa ayo saya gak bakal apa sih gak bakal jadi masalah cuman ini pendapat saya ya kalau misalnya anda punya pendapat sendiri berterima kasih saya udah dikasih tahu nah cara membedakan mawar lokal sama yang impur sebenarnya tinggal begini saja kita cari dulu dari dasar dari awalnya mungkin beberapa abad ke belakang ya kan yang namanya impur itu yang didatangkan dari luar negeri ke kita itu namanya impur nah kita sekarang bertanya ke kita sendiri bisa gak kita misalnya menyilangkan atau bikin yang maksudnya gak menjiplak ya kalau ini saya penjiplak ini karena ini produk lain saya kalau untuk akulasi bisa cuman untuk misalnya bikin varian cara menyilangkan misalnya datangkan warna yang baru saya gak bisa tapi kalau misalnya secara akulasi memperbanyak saya bisa cuman untuk bikin warna yang baru saya gak bisa nah berarti bagaimana sih memindahkan antara mawar lokal sama impur sebenarnya semuanya dulunya kita impur ya jadi gak ada itu apa impur sama mawar lokal yang ada itu yang dibilang impur itu yang didatangkan baru itu disebut impur dan sekarang ini ada lagi satu bahasa yang muncul ya dibilangnya semi impur apalagi itu semi impur semi impur itu yang yang udah agak lama disini jadi dibilangnya semi impur nah yang baru-baru nanti dia juga tadi saya udah bahas untuk siapa ya untuk ini aja lah untuk si pisteria klasik ini kan dia baru datang ya dia masih impur nanti dia kalau misalnya kelinih lagi sama yang baru dia jadi semi impur jadi semi impur dulu-dulunya kalau saya saya pribadi kalau misalnya membahas asal-usul dari mawar kita ini dulu berproduksi hanya dikirim dari batu malang ya saya berterima kasih untuk orang batu dan sepengetahuan saya karena saya berkecimpung di mawar itu dari tahun 95 ya mudah-mudahan pengetahuan saya jadi ilmu buat yang lain kita gak banyak varian warna ya pada tahun itu pada tahun 95 itu kita punya dulu itu apa sih yang ngetrend itu cuman ada Holland ya Holland Holland itu dia punya warna merah kalau sekarang kan varian warna merah itu banyak banget ada merah Holland ada merah sexy red ada merah luna ada merah janet banyak mana sekaliannya ada banyak ya pokoknya hampir hampir 8 atau 10 itu untuk varian merah saja ya untuk varian merah nah kalau di masa itu pada tahun 95 yang ada itu hanya polan merah lu di keluarga babynya hanya poster poster yang putih nanti kalau misalnya kurang tahu nanti bahasan saya satu-satu bisa ditempel sama ini ya sama sama editing untuk menerangkan yang di toko ditempel nanti setiap saya menerangkan ini nanti ditempel ya biar yang nyimak lebih tahu seperti apa penampakan yang saya bahas ya oke berarti kalau kita membedakan antara lokal sama impor gak ada ya kalau menurut saya patokan impor itu yang baru datang yang belum banyak disini itu dibilang impor nah yang kalau yang sudah banyak disini karena mawar itu sama ya kalau kita apa sih berpendapat untuk soal bisnis ya setiap yang gampang diproduksi gampang diperbanyak maka harga pasti bakal jatuh seperti itu patokannya ya patokannya seperti itu dan udah gak aneh lagi karena kita berada di pasar bebas jadi udah gak aneh lagi ya oke jadi untuk mawar lokal sama impor menurut saya gak ada perbedaan semua mawar impor karena kita gak bisa menghasilkan penyilangan untuk warna yang baru ya karena kita dulunya gak tahu ya saya awal karena waktu pertama saya datang kesini pada tahun 95 itu mawar mawar itu cuman berapa ya hampir yang paling lima warna lah cuman kuning merah oran batak kalau dulu ya kanina namanya itu nah ada yang oran batak namanya itu kanina terus yang merah itu namanya Holland dan yang berikutnya namanya Vostar nah dia salah satu termasuk mawar jadul nih ini salah satu termasuk ini baru ya nah ini ini mawar legendaris pertama saya dia belum punya nama ini ya masih namanya itu pokoknya apa ya spray jepang mawar jepang dia dulu dikenal seperti ya oke kita lanjut ke yang lain dan untuk pemahaman saya ulangi lagi membedakan antara mawar lokal sama mawar impor semuanya kita impor ya itu menurut saya menurut saya kalau misalnya nanti yang lain gak nerima saya nerima ya oke kita lanjut ke yang lain lanjut ke yang lain ya oke dan ini yang dibilang dengan mawar parfum ini mawar damasena ya dia emang wangi dia salah satu termasuk mawar yang udah dari jaman mana ya karena saya itu sebenarnya pemain lama pas begitu terjun lagi ke mawar kok jadi banyak yang baru kok saya jadi pelawan sekarang saya kalah sama anak yang baru kalau untuk mawar yang impor-impor tapi lah saya masih diberikan dan dia ini damasena ya damasena salah satu kalau dia itu mawar kampung ya dia punya mawar punya warna bunganya itu ungu ya dia emang-emang wangi dan dulu dia sering sering dipakai buat mawar tabur nah oke seperti itu dan kita bandingkan sama yang lainnya nah ini ada dua lagi di tempat saya ya ini ada Christopher Marlow dan dia dia moncor ya sebenarnya antara dia moncor sama Christopher ini dia sama-sama serimbing ya cuman kalakernya nah kalau dia nih Christopher dia gampang banget numbuhnya dan dia ngeluarkan tunas itu banyak ya karena ada juga mawar itu kalakernya gak sama ya dia susah banget ngeluarin tunas susah banget besarnya dia ini termasuk kenama yang genjah ya maksudnya genjah itu dia sekalinya keluar tunas dia rame ya banyak banget apalagi kalau misalnya kita ngerawatnya secara telaten secara apa secara telaten ya disipin maksudnya misalnya penyiraman pengasih pupuk dan untuk pengasih pupuk ada di video sebelumnya nanti ditonton saja dan iya ini Christopher Marlow dan ini dia punya bunga tumba ya bunganya warna pink gede dia agak menunduk nah ini dia moncor dan ini tiga-tiganya bisa dibikin untuk gapura ya yang mawar kelimbing karena dia emang dia mawar kelimbing ya dia ngerambat seperti itu dan ini moncor moncor punya warna pink tapi dia emang tipis ya untuk moncor ini moncor Christopher Marlow moncor dan ini mawar parfum ya wangi damasena dan tunggu bentar ya ini saya masih simpan di sini karena dia nanti ada temannya oke lanjut ya dan ini kita kedatangan dia yang unik ya dan bagaimana ini terjadi ini sebenarnya kejadian alam ya dia apa namanya itu snap dragon apa itu snap gak tau ya pokoknya dragon dragon itu berarti bola ya oh iya iya apa naga boner dia emang punya unik ya bunganya itu nanti bisa ditembakkan di toko ya untuk snap dragon dia emang dia emang yang unik dan bagaimana dia bisa terjadi awalnya ini dari krimi dan ya krimi dan ya sakit nah seperti itu ya dia kedatangan dia ini awalnya dia sakit maksudnya sakit itu emang gak tumbuh normal ya dia dan terjadilah dengan nama yang baru dia snap dragon nanti kalau bisa lebih detail kita bisa tampilkan oke kita langsung dan ini kita kedatangan lemon deh ya dia punya bunga lemon tapi gak gak ijo-ijo banget ya lemonnya itu agak kekuning-kuningan dan seperti ini penampakannya dia salah satu termasuk bunga yang tunggal besar cuman dia agak sensitif ya karakter dia itu dia agak sensitif kurang bertahan di cuaca dia gampang turun ya di daunnya turun tapi untuk duri dia emang dan yang teman-teman di rumah ya mungkin ada yang penasaran pengen dibahas ada tak mawar hijau gak ada mawar hitam gak ada ya di turkinya juga adanya juga merah marun walaupun yang bertanya itu hijau sama yang hitam itu cuman mitos aja ya itu ke hipnotis gak ada itu yang namanya mawar hitam sama mawar hijau dan saya bingung nanti untuk kasih video judul saya nanti bisa dibahasanya sama oke kita lanjut ke yang lainnya kita kedatangan mawar ungu thank you ya dia salah satu mawar yang wangi punya warna bunga ungu tapi dia tipis dia tegak ya cuman dia bertumbuh subur tapi dia kekurangannya itu bunganya emang tipis emang ciri khasnya dia itu jadi bunganya tipis dan untuk karakter jarak daun sama duri sama saja sama mawar yang lainnya gak ada kelebihannya ya cuman si mawar ungu thank you ini atau yang lebih dikenal dengan ungu malang ada juga yang bilang mawar melodi parfum gak ya bisa mawar melodi parfum sebenarnya itu kreatif nama nama tokos-tokos saja ya jangan terhipnotis ya yang pada nilai yang mau apa yang mau belanja mawar pintar-pintar ya soalnya dia ini punya tiga nama nih satu ungu malang dua ungu wangi melodi parfum ungu thank you banyak banget padahal pokoknya sama ini juga nanti yang di rumah jangan tertipu ya sama tokos-tokos abal-abal ya ini emang secara wangi emang iya wangi dia cuman emang bunganya tipis ya punya kalah-kalah sama lah dengan yang lainnya ya gampang dirawat dan nama lama dia itu ungu malang ya dia ungu nama dia nama yang lamanya itu ungu malang dan untuk nama yang barunya dia ini ada parfum melodi satu ada ungu thank you dua ada mawar wangi tiga terserah ya terserah ya karena masing-masing tokos punya nama masing-masing oke kita lanjut ke lain-lain ini dia mawar kelinding ya nanti kalau misalnya dia pada hendungbo besar dia unik banget ya karena dia emang dulinya itu jarang ya satu dia durinya jarang dan dia kalau misalnya udah ngeluarin bunga dia gede banget ya ini merahnya merah pekat dan dia namanya itu ada yang bilang bahas-bahas aja ya siapakah dia namanya apa janet ya oh ini namanya main juniper temennya dia ada nama satu lagi ya cuman saya gak berani menyebutkan karena ini bersangkutan dengan hak cipta ya jadi saya gak berani menyebutkan karena untuk kalau ke Indonesia dia belum ada sertifikat makanya saya untuk menerangkan dia siapa sesungguhnya saya apa ya gak berani ini menerangkan disini cuman dia untuk sekarang dia punya nama jeniper ya dia punya warna merah dan dia mawar kelimbing punya apa punya durinya jarang dan dia punya apa punya warna bunganya itu merahnya merah besar ya ada nanti di toko saya pakai gambar orang sendirian dan orangnya kecil banget ya itu bukan editan fotonya itu emang real foto asli itu emang orangnya sama lah sama kita orang cuman emang bunganya gede ya ini nanti ada di toko saya bisa cuman karena cuman satu yang di toko saya pakai foto profile pakai artis ya ada artisnya artisnya laki-laki oke kita lanjut ke yang lain ini ada Abraham Abraham ini dia salah satu mawar sebenarnya dia bukan kelimbing ya semi tapi ya emang bunganya dia besar karena saking besarnya dia nanti kalau dia udah berbunga maka dia menunduk ya bunganya kuningnya gak kuning pekat seperti kuning dia punya duri tebal banget tapi dia emang semi kelimbing ya seperti itu nah ini sekarang saya sudah sore jadi ngobrolnya agak cepet banget saya nanti yang mau latihan ngobrol bisa setting sama saya oke untuk Abraham nanti kita lanjut ke ini ada Iori oke Iori dengan warna dia punya berbuka bergolong bawah ya dan warnanya itu bukan kuning ya warnanya orangnya bukan orang juga kopi orang kopi gak ada orang kopi pokoknya dia kuning kemas-masan kalau gak salah ya adalah nanti bisa ditempelkan sama nanti sama editing ini namanya Iori dan dia masih trend baru ya belum banyak dan harganya masih lumayan nanti bisa dicek di marketplace di toko saya ya dan kita lanjut siapakah dia nah ini nah ini ini clear austin dia duainya gak begitu banyak ya ini jarak tahunnya dan dia punya bergerombongan nah dia ini salah satu warga lebih nantilah nantilah kalau misalnya kita biar lebih takutnya obrolan saya salah nanti untuk meyakinkan nanti anda bisa searching ya di Google dan dia ini namanya patience wangi bro ini patience dan dia bawa kelimbing dan dia kalau misalnya udah tumbuh besar wow banget ya pokoknya mantapisan untuk si apa ini patience dan dia bunga bergerombol ini warnanya putih dan putihnya itu gak putih pekat ya dia agak kekuning-kuningan ini kita udah bantai lagi Magdaleng kita punya dua produk lagi yang belum di review oke sekaligus aja ya ini saya pegang sekaligus ini dia Clody ya ini Clody dia punya ciri daunnya itu ungunya agak keunggungan ya jadi hampir sama dengan bunganya dan bunganya dia agak tipis ya beda sama Kindablu kalau Kindablu itu tebal tapi kalau Clody ini dia tipis dia tipis ya ungunya ungu ungu tipis aja jadi kalau masalah ini dia ungunya ungu apa kalasannya tegap bukan mawar kelimbing dan dia punya yang saya kurang suka dari dia itu bunganya aja tipis dan kita ini punya satu lagi karena yang lainnya sudah debet sekarang udah mau maghrib ya persiapan buat salat maghrib dan ini ada ladyboy ladyboy ini dia punya di pinggirnya itu apa ya ping dan tengahnya itu putih dan dia semi ya bukan tegap bukan duga dia merambat dia jadi dia semi semi kelimbing oke setelah ini mungkin di cukupan sekian dulu ya udah habis kita repius cuma ya dan yang mau check out mumpung perlunya masih pada ada ya dan ini real langsung check out saja berarti yang mau tanaman ini buduhan check out kalau tidak borong semua oke di cukupan dulu video kali ini mudah-mudahan membantu ya untuk yang belum tahu dan yang udah pintar ataupun sonil saya saya mohon maaf kalau saya salah dan tolong berkomentar ya nanti di bawah dan undang saja saya untuk selateromi dan untuk teman-teman yang mau belanja ke saya bisa di nomor whatsapp di nomor 0878 2370 3913 unding dan yang mau cepat respon langsung kalau saja ya karena saya agak lambat respon dan yang mau pakai marketplace ada di shopee dengan nama sindi martem dan di toko video ada mawar martem dan di oke di jamban dulu video kali ini cukup ya dan terima kasih sehat semuanya semuanya oke sukses selamat menikmati